selamat menikmati dan sebelum lebih lanjut lagi perkenalan dulu kali ya mungkin saya Abel dari teknik geologi ITB 2022 disini bakal ditemanin sama Angel dari teknik geologi ITB tahun 2022 nah mungkin kita bakal bahas apa sih Angel hari ini? buat podcast Jawara kali ini yang kedua ini kita bakal bahas tentang paleosunami ya menarik banget ya pastinya mungkin teman-teman juga udah pernah ada yang denger nih kata paleosunami atau bahkan belum pernah mendengar nih kata paleosunami nah di podcast Jawara Gia kali ini kebetulan kita bisa mendatangkan seseorang yang ekspert banget ya ahlinya di bidangnya gitu Angel selamat pagi Pak Aswan selamat pagi Abel ya selamat pagi Angel ya mungkin boleh Angel siapa sih Pak Aswan ini mungkin diperkenalkan dulu ya oke mungkin aku kasih gambaran dikit tentang profil Pak Aswan Pak Aswan merupakan salah satu guru besar Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian yang memiliki kelompok ahlian paleontologi dan geologi kuartal dan sekaligus menjadi dosen di Prodi Teknik Geologi ITB mungkin kita langsung aja ya ke pertanyaan mungkin ya oke dari Bapak sendiri nih dari Pemotoba sendiri apa sih arti atau maksud dari paleosunami? oke mungkin kalau tsunami kita sudah biasa ya sudah tahu ya jadi kejadian ombak yang besar yang sangat merusak di tepi pantai yang umumnya itu kejadiannya setelah kejadian gempa yang cukup besar ya mungkin kita orang yang tinggal di Indonesia ini mulai aware gitu ya mulai sadar tentang tsunami ini sejak kejadian tsunami Aceh tahun 2004 ya dan tsunami pengadaran 2006 ya waktu itu nah jadi kita kan di geologi itu ada konsep the present is the key to the past ya jadi kita mempelajari tsunami itu sebenarnya untuk mempelajari juga kejadian-kejadian tsunami sebelumnya gitu ya nah kejadian tsunami sebelumnya oke lah sementara kita sebut sebagai paleosunami ya karena dia sudah lampau gitu ya kurang lebih itulah jadi kejadian tsunami yang lampau yang yang mungkin tidak terekam lagi oleh kita gitu ya kalau-kalau tsunami Aceh, tsunami pengadaran kita kan banyak saksi mata langsung gitu ya yang melihat kejadiannya nah kalau kalau tsunami, kejadian-kejadian tsunami yang lampau yang mungkin tidak sempat terekam lagi di catatan juga gak ada catatan sejarah mungkin gak ada, kira-kira kayak gitu ya oke mungkin menariknya disini adalah lampaunya itu ya Pak kalau misalkan kita dulu belajar paleontologi kan bisa dikatakan fosil berarti umurnya lebih dari 10 atau 11 ribu tahun yang lalu tapi kalau misalkan paleosunami ini gitu endapannya itu sebenarnya apakah selama itu juga atau ada rentang waktu tertentu tuh Pak? nah ya kalau ini agak unik ya karena ini kan berkaitan dengan sejarah-sejarah yang bisa dilihat langsung ya oleh masyarakat, oleh saksi mata sekarang gitu jadi ada dua mashab lah mashab yang pertama itu mengikuti Undang-Undang Cagar Budaya tahun 2010 jadi kejadian-kejadian yang lebih tua dari tahun 1950 itu sudah boleh kita katakan paleo gitu jadi paleo gempa dalam hal ini kita paleosunami gitu ya tapi ada mashab lain karena kan BMKG ya Badan Meteorologi dan Geofisika itu dia membuat katalog katalog gempa dan tsunami gitu nah itu juga banyak kejadian-kejadian tsunami dan gempa yang tua yang tercatat disitu nah jadi mashab yang kedua seandainya kejadian tsunami itu lebih tua atau tidak tercatat di katalog itu kita boleh menyebutnya sebagai paleosunami gitu ya kira-kira kayak gitu definisinya memang agak beda ya dengan paleontologi yang selama ini kita pahamkan kalau paleontologi itu sekitar 11.700 mungkin yang terakhir kalau ini mungkin 1950 atau lebih tua atau tidak tercatat dan yang lebih tua tentunya jadi kalau misalnya ada kejadian-kejadian tsunami yang jutaan tahun lalu tetap kita menyebutnya juga paleosunami ya kira-kira gitulah per definisinya kenapa jadi paleo gitu kayak di depan tsunami mungkin juga para pendengar podcast ini juga penasaran gitu sebenarnya kenapa sih Pak kita harus melakukan satu penelitian mengenai paleosunami ini nah itu pertanyaannya yang sangat menarik sebetulnya jadi yang utama itu kita itu mungkin ya mungkin ada kejadian-kejadian gempa yang menyebabkan tsunami yang merupakan siklus gitu ya kalau nggak salah setahun saya itu Aceh gempa dan tsunami Aceh itu sekitar 100 tahun sekali ya jadi sekitar 100 tahun sebelumnya itu kejadian gitu jadi kalau yang sempat beruntung ya diturunkan secara turun-temurun cerita itu jadi kalau nanti setelah bumi bergoyang kemudian air laut surut jangan berlari ke pantai mencari ikan jangan larinya ke gunung gitu cerita itu diturunkan-turunkan jadi kalau yang sempat mendengar cerita itu mereka pada saat gempa Aceh itu dan air laut surut tidak lari ke laut ya tidak menangkap ikan karena laut surut tapi lari ke gunung nah ini juga kira-kira harapannya begitu ya jadi kalau kita mempelajari paleosunami kan dalam satu apa ya perlapisan-perlapisan kalau di geologi perlapisan-perlapisan endapan tsunami itu kita bisa teliti lah teliti itu terutama berkaitan dengan kapan kejadian tsunami itu terjadi kita mungkin tahu yang dari geologi kita pakai metode dating ya radioaktif biasanya kalau yang umurnya sampai 200 tahun lalu kita pakai metodenya PB 2010 ya PB 2010 nanti kita bisa kita harapkan kita bisa tahu dari satu lapisan tsunami ke lapisan yang lebih muda ke yang lebih muda lagi intervalnya itu berapa kali kejadi eh maaf berapa tahun sekali berapa puluh tahun atau mungkin berapa ratus tahun sekali sehingga harapannya kalau sudah datang masanya misalnya ini intervalnya nih sekitar 30 tahun sekali nih jadi kalau Aceh tahun 2004 jadi tahun 2034 hati-hati jadi kalau ada gempa ya jadi mulai diberitahu lah mulai di apa diberi penyuluhan seandainya nanti ada gempa besar kemudian air laut surut ya segera jangan larinya ke laut larinya ke tempat yang lebih tinggi kemudian juga mungkin kalau seperti di pengandaran itu saya lihat bagus ya ada shelter jadi shelternya itu kira-kira tingginya mungkin berapa ya mungkin 10 meter dari permukaan tanah pasir pantainya gitu ya dan dibuat apa tangganya itu tidak tidak terap-terap gitu ya jadi tangganya itu datar gitu ya datar tapi ininya kesat gitu ya jadi kalau orang berlari itu relatif dia tidak akan terpleset jatuh tapi bisa cepat ketinggi bisa menyelamatkan diri ya kalau kita lihat gempa eh maaf tsunami Palu itu ya padahal kan tangganya tangga mall itu tapi ibu-ibu itu karena panik ya jatuh ya karena tangganya berapa ada step-step ya itu gitu nah kira-kira kayak gitu supaya kita bisa antisipasi sehingga kalau terjadi lagi tsunami kita bisa meminimalisir resikonya gitu ya akibat negatifnya kira-kira itu ke tujuan utama dari mempelajari paleosunami ini kurang lebih berarti ada bisa mengetahui periode ulangnya mungkin betul-betul kapan berikutnya terjadi gitu ya biar ada antisipasi juga berada prediksi tsunami berikutnya terjadi gitu ya mungkin tadi kita udah bahas ya secara general apa sih itu paleosunami tujuannya apa dan sekarang nih kayak kita udah mulai ke penelitiannya ya Pak ya jadi Bapak boleh jelasin bagaimana sih karakteristik dari endapan paleosunami itu sendiri oke ya jadi gini ya ilmu itu kan berkembang ya mungkin kakak-kakak kelasnya juga kan ada yang tugas akhirnya endapan tentang endapan tsunami gitu ya jadi semakin dipelajari jadi semakin banyak misteri gitu kok ini kayaknya mirip ini mirip ini nah kalau tantangannya yang terakhir itu dia itu endapan tsunami itu idealnya ya idealnya itu dia merupakan lapisan yang pasir yang berwarna relatif butir-butirnya itu relatif lebih terang di atas lapisan yang lebih gelap-lebih gelap itu kita anggap sebagai soil gitu ya pelapukan pelapukan dari bisa endapan tsunami sebelumnya bisa juga dari endapan pantai yang kemudian melapuk disitu sehingga mirip tanah sehingga warnanya kecoklatan atau kemerahan nah kalau di atasnya ada endapan pasir yang biasanya lepas-lepas dan warnanya terang kontras ya dari yang warna agak gelap warna tanah warna tanah itu kemungkinan besar tsunami gitu ya tetapi kesini-sini memang jadi kadang-kadang ada endapan badai gitu ya endapan badai itu kan dia per tahun terjadi kadang-kadang cirinya mirip gitu cirinya begitu juga jadi di atas endapan soil apa maaf di atas di atas lapisan soil itu ada endapan badai yang warnanya juga relatif terang nah kita harus banyak eksplor lah harus banyak mencari apa-apa lagi ciri-ciri lainnya ya selain itu karena kalau hanya itu saja bisa jadi itu tsunami tapi bisa juga belum tentu itu endapan tsunami terus dari kesini-sini juga dari kejadian yang kita alami ternyata tsunami itu tidak langsung tidak harus langsung ditrigger dipicu dipicu oleh gempa seperti tsunami Aceh tsunami Pangandaran nah tsunami Palu dan tsunami Krakatau itu kan akibat longsoran walaupun mungkin pemicunya gempa tetapi dia menyebabkan longsoran di bawah laut atau longsoran dari gunung Anak Krakatau lereng gunung Anak Krakatau nah longsoran itu sebenarnya yang sebenarnya memicu kejadian tsunami di Selat Sunda dan di Palu gitu ya beda dengan Aceh dengan Pangandaran tadi gitu nah jadi ternyata penyebab tsunami itu juga setelah kita pelajari kita mengalami ternyata juga macam-macam gitu ya sehingga kita juga harus mendeteksi kan ini mana yang tsunami sebaiknya ya idealnya kita mendeteksi mana yang tsunami benar-benar akibat gempa mana yang tsunami dipicu oleh longsor bawah laut atau bawah air yang walaupun si longsornya itu juga sebenarnya dipicu juga awalnya oleh gempa juga gitu nah mungkin itu cirinya berbeda sehingga kemungkinan siklusnya juga berbeda gitu kalau yang langsung dipicu oleh gempa dan yang dipicu oleh longsor tadi gitu kira-kira ya selain juga berbedaan dengan apa endapan badai tadi nah itu kita harus lebih banyak ekspor sehingga kita bisa lebih bisa lebih apa ya lebih memastikan oh kalau ini tsunami nih sehingga nanti kita tinggal tentukan umurnya kapan dia terbentuk berarti gempaannya tsunami nya kapan terjadi nanti kita cari siklusnya kira-kira gitu lah tantangannya yang dihadapi selama ini gitu ya oke berarti buat karakteristik interpretasi awal kita tuh pak pasirnya itu relatif terang yang berada di atas di lapisan soil betul ya oke mungkin langsung di selanjutnya apa ya bagaimana tahapan penelitian tahapan penelitian untuk menelusuri jejak paleo tsunami melalui penelusuran endapan tsunami tadi pak nah yang paling ideal biasanya kalau kita paling ideal itu info lah info dari masyarakat oh bahwa oh disini tuh misalnya nih waktu tsunami pangandaran misalnya di Cilacap di Cilacap ini kena nih di Cilacap nah berarti kita carinya ya di sekitar pantai di sekitar Cilacap kalau tidak di pangandaran Cilacap gitu ya kita cari segitu nanti dimana tempatnya yang kira-kira paling ideal ideal tuh tidak ada bangunan sekarang tidak pernah digali kemungkinan juga dia tidak tererosi tidak kena tererosi oleh ombak ataupun tererosi oleh hujan biasanya dicerukan lembah gitu itu biasanya lebih ideal nah nanti mungkin kita gali dulu sedikit kadang-kadang kalau beruntung kita bisa ketemu yang juga udah jadi dinding gitu ya kita lihat tau lah kelihatan langsung si pasir yang terangnya itu di atas paleosoyonya yang lama gitu nah terus kita cuplik ya kita ambil sampelnya setelah kita deskripsi lah kita deskripsi kira-kira kenampakan di lapangannya si lapisan endapan tsunami itu seperti apa kadang-kadang macam-macam juga tuh jadi kadang-kadang floating apa ya jadi ada fragment-fragment yang besar itu mengambang gitu mengambang di batu pasir yang terang tadi gitu ya fragmentnya itu bisa keriki bisa kerakal bisa pecahan koral bisa cangkang moluska pecahan cangkang moluska juga bisa yang besar-besar tapi dia mengambang gitu ya jadi gravity slatling apa namanya pemisahan karena gravitasi itu mestinya gak berlaku karena kan tsunami dia ombaknya sangat kuat ya umumnya umumnya dia energinya sangat kuat tapi terendapkan cepat gitu jadi tidak tempatnya tersorting gitu ya tidak sempat dia terpilah oleh gravitasi sehingga dia terendapkan cepat jadi kasar-kasar tetap aja ada di tengah mau di pada saat dia diendapkan dia ada di situ nah biasanya ciri-ciri tsunami itu kayak gitu kemudian juga pemilahannya buruk kalau badai dia kan berjam-jam kalau tidak berhari-hari jadi dia sempat terpilah kan dia tersorting ya jadi prosesnya itu bulat-balik gitu ya dia sehingga dia bisa terpilah yang kasar dengan yang kasar saja kalau tsunami enggak enggak sempat gitu karena dia energinya besar tapi pengendapannya sebentar sehingga kadang-kadang kalau untung tidak terpilah nah cuman masalahnya itu kalau ada misalnya ada floating gitu ya ada fragment-fragment yang mengambang di masa dasar pasir yang terang itu itu sudah pasti tsunami tapi kalau tidak ada itu belum tentu bukan tsunami nah itu jadi kadang-kadang jadi masalah jadi kalau beruntung kita dapat dapat bukti-bukti itu oke oh ini pasti tsunami nih kita tinggal tentukan umurnya ya pakai metode radioaktif tadi tapi kalau tidak ada itu belum tentu belum tentu bukan tsunami nah itu kadang-kadang jadi masalah tapi secara umum begitu nanti yang supaya lebih pasti lagi kita gunakan analisis lingkungan pengendapan kan kalau tsunami kan ideanya dia terbawa dari lingkungan laut yang lebih dalam ya lebih dalam daripada pantai kan kita cari biasanya di sekitar pantai lah atau tidak jauh dari garis pantai mungkin dia 100-200 meter paling jauh setengah kilo satu kilo masih pada area apa namanya genangan tsunami nah ideanya kan dia membawa membawa pasir-pasir yang dari laut yang mungkin apa neritik dalam neritik yang paling dekat ke darat gitu neritik tengah kalau ada syukur-syukur ada indikasi itu berdasarkan analisis forum miniveranya kita ketemu lingkungan pengendapan asal dari endapan tsunami sedalam itu oh itu kemungkinan besar dia tsunami kalau badai biasanya nggak sampai menggerus sedalam itu biasanya ya dia hanya apa sampai sedikit di bawah dari gerusan ombak harian aja tapi kalau tsunami dia bisa lebih dalam mengerusnya sehingga kalau dia kita beruntung dia terbawa ke pantai terendapkan kita berdasarkan analisis studi forum miniveranya kita dapatkan lingkungan pengendapannya memang dalam kemungkinan besar itu tsunami ya kira-kira secara umum begitu tahap-tahap penelitiannya untuk pendapan tsunami ya gitu menarik banget nih tahap penelitiannya ternyata lumayan panjang juga ya Angel ya betul-betul explore ya pemahaman yang banyak mungkin bisa diceritain nih Pak selama melakukan penelitian tersebut itu ada nggak sih tantangan gitu atau peluang tersendiri setelah melakukan penelitian tersebut gitu Pak kalau yang ini sebetulnya biaya ya kalau pemerintah kita itu kan ya mungkin terbatas juga biayanya kadang-kadang kalau untuk pendapan-pendapan tsunami yang tua kan biaya penentuan umurnya mahal tuh itu biasanya kita harus kirim ke luar negeri dimana ada laboratorium yang bisa menganalisis dari apa untuk menentukan umurnya gitu itu satu kedua kadang-kadang kita sulit mendapatkan material yang bisa didatingnya yang bisa ditentukan umurnya berdasarkan radioaktif gitu karena kan nggak semua Pak pasir-pasir itu bisa ditentukan umurnya berdasarkan radioaktif begitu saja gitu ya kadang-kadang gitu yang ketiga kalau saya sih lebih senang ilmu ini tuh dikembangkan gitu ya tapi mungkin karena baru kurang banyak yang berminat untuk ini apa mahasiswa yang untuk tugas akhirnya itu tentang pendapan tsunami atau paleosunami ataupun pendapan badai nggak apa-apa jadi sehingga lama-lama mungkin dengan banyaknya penelitian kita bisa lebih mengerucut jadi oh tsunami itu kayak gini berarti kalau kita ketemu pendapan yang tua oh paleosunami itu kayak gini oh kalau ini pendapan badai berarti kalau kita ketemu yang tua oh ini tuh paleobadai nih bukan paleosunami jadi kita bisa memilah-milah sehingga kita bisa menentukan gitu ya menentukan harapannya bisa memprediksi lah kapan kejadian tsunami berikutnya sehingga kita bisa lebih antisipasi gitu ya kemudian yang berikutnya juga ya itu tadi kadang-kadang sudah tererosi sudah lapuk endapanya kalau lapuk itu foram miniveranya juga hilang itu kadang-kadang asam ya karena ininya apa si lingkungannya itu asam si foram miniveranya larut kan foram minivera kebanyakan kalsit kalsit sehingga dia larut larut sehingga kita tidak bisa mengidentifikasi lagi lingkungan pengendapannya gitu apakah walaupun dia benar mendapan tsunami tapi ini benar dari apa endapan yang laut dalam atau bukan kita kadang-kadang sulit atau juga kadang-kadang sudah jadi perumahan sudah jadi alufial areal alufial atau sawah gitu ya nah itu susah iya jadi kita jadi harus ngebor tapi ngebor itu repot lagi nanti masalahnya gak segampang itu lah gitu kadang-kadang kita paling bikin paritan lah kalau tanahnya keras kita bikin paritan tapi kalau tanahnya tanah sawah kita gak mungkin bikin paritan kan atau tanahnya masih lepas-lepas seperti pasir pantai bahaya kan kita bikin paritan nanti rubuh bisa ngubur yang ngegali ya beberapa tantangan kurang lebih seperti itu mungkin gimana sih cara Pak Aswan ini menyikapi tantangan yang ada selama penelitian gitu Pak boleh mungkin diceritakan ya biasanya kita survei dulu ya kita survei dulu kita lihat tempat yang paling ideal tempat yang paling ideal yang kemungkinan disitu endapan tsunami itu bisa terpreserve ya terawetkan dengan baik gitu ya ya biasanya itu di lembah kemudian juga dia tidak terkenal langsung oleh ombak laut yang pasti juga tidak ada bangunan disitu tidak ada bangunan atau tidak ada sawah ladang kayak gitu tidak ada kemudian biasanya kita apa namanya tanya juga ke penduduk gitu ya ini kenabu besar atau enggak gitu karena kalau tsunami kecil biasanya tipis tipis sekali dia gampang hilang gitu kena hujan sedikit hilang kalau disitu oh ini terendamnya besar nih dan lama nih gitu juga ombaknya kuat nah itu kemungkinan besar ya kita bisa mendapatkan di endapan yang lebih tebal kalau lebih tebal kan lebih enak ya kita analisisnya bisa kemungkinan menganalisis forum univeranya bisa banyak kemungkinan mendapatkan ciri-ciri dari tsunami kami yang tadi idealnya itu ada fragment-fragment yang mengambang juga lebih besar gitu ya kemudian yang terakhir ya kadang-kadang ini ya ke penduduk ya jadi penduduk pernah gali sumur enggak gitu pas gali sumur ada ketemu enggak lapisan-lapisan yang terang gitu lapisan oh ada nih ada lapisan kerang-kerang itu kemungkinan misalnya tsunami kayak gitu kira-kira kita antisipasinya ya tanya-tanya ke penduduk biasanya kalau gali sumur itu sebenarnya paling ideal kan dia tua ya dia di gali sumur kan bisa bermeter-meter ke dalam kita bisa dapatkan depan paleosunami kemungkinan mendapatkan depan paleosunaminya lebih besar kalau di permukaan kadang-kadang sulit ya kita mau gali sedalam apa gitu bahaya juga kan kalau gali 2 meter kalau tanahnya masih lepas-lepas ya iya bahaya tapi kalau sumur kan biasanya orang ngegali sumur berarti tanahnya keras gitu sudah aman ya paling nanti kita tinggal apa sewa penduduk untuk turun ke situ atau temenin kita ke situ nanti kita analisis kita ambil sampel kita bawa ke lab ya kita studi kita pelajari gitu ya kira-kira gitu lah menarik banget ya mungkin boleh mungkin nih tadi kan kita udah ngebahas ya Pak basic paleosunaminya apa dari proses penelitiannya seperti apa tantangan penelitian seperti apa dan mungkin di pertanyaan terakhir nih Pak ada pesan yang Bapak ingin berikan nggak terutama untuk para lulusan teknik geologi atau pelajar-pelajar bagi kami mahasiswa teknik geologi kalau sudah mendengar podcast ini yang udah mengetahui basicnya tentang rekam kejadian apa sih yang harus kita lakukan atau apa pesan yang Bapak akan sampaikan oke baik ada dua hal ya terutama pesan saya yang satu tentang safety ya tentang keamanan jadi kalau kita main ke tepi pantai apa kita jangan langsung biasanya kan gitu kan kalau orang gunung yang tinggalnya kayak di Bandung gini kalau main ke pantai kan langsung oh pengennya langsung berenang oh jangan langsung kayak gitu kita lihat kondisi dulu ya na'udzubillah ya kalau seandainya nanti ada gempa air laut surut saya lari kemana nih atau kadang kalau sekarang banyak rambu-rambu ya sejak kejadian tsunami Aceh tsunami pengadilan apa nanti ya arah apa sih arah evakuasi arah evakuasi ke sini jadwal evakuasi itu ke sini kita perhatikan itu dulu ya jadi ya mudah-mudahan sih tidak ada bencana ya tapi kalau nanti ada kejadian yang mengindikasikan akan ada tsunami kita tahu lari kemana karena kalau udah panik itu bingung loh kita harusnya larinya ke darat kita marah lari ke laut kadang-kadang kayak gitu kalau udah panik kan lari ke sumber bencana gitu yang kedua yang mengenai itulah mengenai riset penelitian gitu ya saya harapkan saya banyak yang tertarik kita tuh punya banyak data sebetulnya data yang dapat-dapat potensial tsunami di lab gitu tapi tidak terkerjakan gitu karena harapannya tadinya mungkin ada yang mau tugas akhirnya itu kita meneliti nanti mungkin bisa jadi masukan bisa jadi makalah ilmiah baru ilmu baru tentang tsunami atau endapan badai nah harapannya kalau banyak yang mau itu kita senang gitu ya itu dua hal itulah jadi tentang mitigasi kedua tentang pengenalan riset sehingga banyak yang lebih berminat untuk meneliti tentang endapan tsunami ataupun paleosunami ataupun endapan badai ya kira-kira itulah pesan saya berarti jelas ya dari podcast ini kita bisa dapat banyak awareness tentang paleosunami tentang penanganan bencana dan juga penelitian lebih lanjut lah buat paleosunami ini mungkin ada penyerahan sertifikat dulu Pak dari MTKG ITB kepada Pak Aswan boleh terima kasih terima kasih Terima kasih.